Oke kawan, balik mana ini emper liar? Bagabar kabar kawan-kawan semuanya Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat walafiat Tidak kekurangan suatu apapun, amin ya robel alamin Dan semoga kawan-kawan masih tetap semangat dalam membudidayakan tanaman Karena beberapa kali kita mendongkel tanaman lampan Dan belum ada satu yang tumbuh Biasanya walaupun tumbuh Dia akan lambat sekali untuk menumbuhkan tunas-tunas barunya Sehingga akhirnya saat tidak terawat atau terabeikan Tanaman landepan yang kita jungkel Lambat laun akan entah itu mengering ataupun membusuk Karena kita kurang teliti saat melakukan pendidaya tanaman landepan ini Dan karena sudah beberapa kali tidak membuahkan hasil Dengan kata lain Tanaman landepan yang kita jungkel Mengering dan mati Maka kali ini kita akan mencoba lagi untuk Melakukan pendukelan Tanaman landepan ini Disini di depan kita ada tanaman landepan Kayak begini contoh daun Dari tanaman landepannya Lumayan cukup mengkilat Dan nantinya Menurut kita akan bagus saat kita jadikan bahan bonsai Pada Bagian batangnya Tanaman landepan ini mempunyai duri-duri yang tajam Kanan-kiri Pada batangnya Di atas dari Daun dari tanaman landepan ini Walaupun bentuknya Atau batang dari tanaman landepan yang ada di depan kita Lumayan cukup kecil Tapi tak mengapa Akan kita donggel saja Siapa tahu Kalau kita donggel Dari kecil Nantinya tanaman ini akan Bisa Tumbuh dengan subur Sehingga bisa kita manfaatkan untuk Bahan bonsai kita Saat kita belajar Entah itu menumbuhkan Atau merawat dari tanaman landepan ini Dan tadi telah kita cek Bagian Bawah atau Bagian perakaran dari tanaman ini Ternyata memang batangnya Kecil Dan semoga Kali ini saat kita lakukan pendongkelan Menghasilkan Dan bisa kita Tanam kembali Dan nantinya akan subur Dan nantinya akan subur Kembali Langsung saja kita lakukan Penggalian pada Tanaman landepan ini Dan setelah kita lakukan Penggalian lebih dalam lagi Ternyata tadinya kita kira Tanaman ini Jadi satu Tetapi saat kita Gali Ternyata Ada bagian yang Terputus Kayak begini Kemungkinan tadinya Memang Dari satu tanaman Tetapi Batang yang ini Kayaknya Memang Menjadi satu tanaman yang lainnya Hingga menjadi Beberapa tanaman yang Tumbuh Ini akan kita Tanam kembali nantinya Entah nanti mau tumbuh lagi Ataupun Tidak Ya semoga Mau tumbuh lagi Karena disini Sudah ada Beberapa Akar-akar Serabutnya Tinggal kita Lakukan Penggalian pada Tanaman yang Ada Di depan kita Kali ini Karena Batangnya Lumayan kecil Jadi Kita tidak Susah payah Saat Saat Menggali Pada Tanaman ini Sekiranya Nanti Ada Perakaran Yang Serabutnya Akan kita Kita pangkas Pada Titik Akar Serabutnya Yang Lumayan cukup Dominan Agar nanti Akar-akar Serabutnya Bisa cepat Untuk beradaptasi Dengan Tanah yang baru Dan bisa tumbuh Dengan subur lagi Dan ini Penggaliannya Proses penggaliannya Telah Selesai Kita lakukan Dan kita Telah Memotong Akar-akar Serabutnya Ternyata Akar tunggangnya Tadinya Kita kira Lumayan cukup Dalam Ternyata Cuma Tidak terlalu Dalam Dan kita Telah Memotong Perakaran Perakar Perakaran Yang Tunggangnya Kayak Gitu Gini Dan kita Akan Merapikan Percabangan Atasnya Entah Nanti Mau Kita Pakai Ketiganya Ataupun Kita Buang Yang Bagian Sini Kita Sisakan Dua Saja Kayak Begini Jadinya Nanti Entah Mau Kita Tanam Kayak Begini Ataupun Kayak Gimana Yang Penting Nantinya Semoga Akan Tumbuh Terlebih Dahulu Baru Kita Tentukan Kayak Gimana Lagi Proses Dari Bahan Bunsa Ini Terima Kasih Untuk Kawan-kawan Yang Telah Klik Video Kali Ini Dan Menemani Kita Dari Awal Hingga Akhir Untuk Kawan-kawan Yang Baru Datang Dan Menemukan Channel Dari Kita Kita Ucapkan Selamat Datang Dan Jangan Lupa Untuk Dukung Channel Dari Kita Dengan Cara Like Share And Subscribe Agar Kita Semakin Semangat Lagi Membuat Video Video Yang Baru Untuk Kawan-kawan Yang Baru Yang Telah Dukung Channel Dari Kita Dengan Cara Like Share And Subscribe Kita Ucapkan Terima Kasih Dan Kita Doakan Semoga Kawan-kawan Tetap Sehat Tetap Semangat Dalam Membudidayakan Tanaman Kita Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Bye Bye